KPU Kota Batam memastikan akan menolak pendaftaran bakal caleg mantan narapidana korupsi. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 20 tahun 2008 pasal 7 huruf H, bacaleg yang diajukan adalah bukan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Oleh karena itu, parpol harus melakukan seleksi terhadap bacalegnya masing-masing untuk menjadi calon yang akan bertarung pada pemilihan umum 2019 nanti. Syarul Huda, Ketua KPU Kota Batam mengatakan, sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018, pihaknya memiliki kewenangan untuk menolak bacaleg mantan narapidana kasus korupsi. Bacaleg yang didaftarkan harus mengurus surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Selain status tersebut, beberapa persyaratan lain diantaranya keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, harus terdaftar sebagai pemilih, dan bacaleg juga harus memasukkan datanya ke sistem informasi calon KPU. Memang kalau untuk tahun ini, apa yang diatur PKPU 20 dan Juta Negara 20 itu sudah jelas di sana. Persyaratan yang harus dilangkapi oleh partai politik maupun calon-calon yang dicalangkan oleh partai politik. Pasal-pasal korupsi ini kemarin itu pasal-pasal yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Kalau dari Duta Negara nomor 20 itu, maka seleksi apakah caleg itu terlibat atau pernah menjadi narapidana koruptor, itu sekarang diseleksi di tingkat partai politik. Jadi kita hanya menerima sekarang perserahan itu. Jika partai politik sudah mencalonkan calegnya, bacalegnya itu memang bukan salah satu narapidana politik, ya kita menerima. Dari Batam, Pulauan Riau, Andri Sofyan, Teriberata TV. Salam Teriberata. Terima kasih.